1 Mei hingga 14 Mei mendatang, pendaftaran bakal calon legislatif dibuka secara resmi, baik untuk bacalek tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Di hari pembukaan pendaftaran berdasarkan data yang dihimpun di KPU Sulsel, belum ada pendaftar, begitu pun dengan 24 KPU kabupaten kota yang ada di Sulsel masih zero pendaftar. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan intens berkoordinasi dengan Partai Politik Perihal Pendaftaran Bacalek, termasuk sosialisasi syarat dan pencalonan keterwakilan 30% dari jumlah bakal calon anggota legislatif, yang akan didaftarkan di setiap dapil pada pilek 2024 mendatang. Pendaftaran dibuka mulai pukul 8.00 hingga 16.00 dari tanggal 1 hingga 13 Mei, sementara di hari terakhir pendaftaran yakni 14 Mei, pendaftaran dibuka mulai 8.00 hingga pukul 23.00 lewat 59 waktu Indonesia Tengah. Pengajuan untuk bakal calon, baik anggota DPRD Provinsi, maupun anggota peluang 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 rakyat daerah, pukul 23.00 selatan, yang dibuka mulai tanggal 1 Mei sampai 14 Mei, untuk tanggal 1 Mei sampai 13 Mei itu pukul 8.00, pagi sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah, untuk tanggal 14 Mei itu pukul 8.00 pagi sampai pukul 23.00 lewat 59.00. Nah, untuk di hari pertama ini pengajuan bakal calon, baik DPRD Provinsi, maupun DPRD itu sampai saat ini setelah ditutupnya, jam 16.00, itu belum ada satupun bakal calon yang mendaftar, baik yang mengajukan, baik calon anggota DPD, maupun bakal calon anggota DPRD Provinsi. KPU telah melakukan sejumlah persiapan dalam hal pendaftaran bacalek selama 14 hari ini, yang selanjutnya diikuti tahapan yang telah ditetapkan. Ardi Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya.